Kembali lagi di channel YouTube Sakurafis, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya merawat ikan cana agar agresif atau galak. Teman-teman bisa lihat, jangan skip videonya, tonton sampai habis. Banyak di kalangan penghobi ikan hias yang kini melirik ikan cana. Karena memiliki karakter predator yang galak, ikan cana menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, varian warna juga pada ikan cana begitu banyak dan sangat-sangat indah, yang bisa keluar dari bagaimana caranya kita merawat ikan cana ini. Untuk teman-teman pemula dalam pemeliharaan ikan cana, biasanya hal yang paling menyenangkan bagaimana membuat ikan cana itu menjadi lebih galak. Hanya saja tidak semua orang yang bisa membuat bagaimana ikan yang kita pelihara menjadi galak dan bisa diajak bermain. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana tips-tips membuat ikan cana yang kita pelihara menjadi galak. Yang pertama, kita harus membuat ikan cana menjadi nyaman. Untuk membuat ikan cana yang galak, akan sangat sulit apabila lingkungan atau tempat hidup dari ikan cana ini tidak nyaman. Apalagi dalam aquarium tersebut, ikan cana ini merasa terancam, sehingga memiliki tekan stres yang tinggi, secara otomatis ikan cana ini agar tidak menjadi agresif. Hal yang bisa meningkatkan kenyamanan ikan cana tersebut adalah yang pertama, pemilihan tank yang ideal, agar ikan cana bisa bergerak secara luasa. Untuk meningkatkan kenyamanan tempat tinggalnya juga, teman-teman bisa menambahkan pasir malang. Nah, ada beberapa banyak varian warna dari pasir malang. Ada yang merah, ada yang hitam, dan ada juga yang silika. Disesuaikan dengan background dan bagaimana treatment teman-teman yang akan dilakukan. Tips yang kedua adalah menjaga kualitas air. Untuk menjaga kualitas air, disini teman-teman bisa menggunakan biofoam sebagai alat filtrasi air. Teman-teman juga bisa menambahkan daun ketapang pada air aquarium sebagai antibiotik alami, juga anti jamur. Daun ketapang juga membuat pH air lebih stabil. Dengan kualitas air yang baik, secara otomatis akan meningkatkan kenyamanan ikan cana itu sendiri. Yang ketiga adalah proses pemberian pakan. Untuk makanan ikan cana, teman-teman bisa gunakan beberapa varian makanan yang ada di pasaran, namun juga harus dikombinasikan dengan pakan hidup. Untuk pakan hidup di ikan cana yang saya pelihara ini, saya gunakan ulat hongkong dan cacing danah. Dengan pakanan hidup ini, akan meningkatkan mental ikan cana, dan secara otomatis akan meningkatkan naluri berburu dari ikan cana, sehingga menjadikan ikan cana lebih agresif dan galak. Tips yang keempat yaitu mengatur pola pakan. Mengatur pola pakan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengatur pakan dari ikan cana ini. Misalnya dengan mempuasakan ikan cana dalam beberapa hari. Cara ini sangat efektif untuk meningkatkan keagresifan dari ikan cana, karena dengan ikan cana kondisi lapar, akan meningkatkan naluri berburu, dan ikan cana akan terangsang lebih galak dan lebih agresif. Untuk puasa ikan cana ini biasanya dilakukan 1-3 hari, sehingga ikan cana itu benar-benar lapar. Di hari berikutnya, coba teman-teman pancing dengan pakan hidup dan diajak bermain. Di sana akan kelihatan bagaimana ikan cana akan mengejar-ngejar makanan, dan sampai marah sehingga bertindak agresif. Yang kelima yaitu melatih mental ikan cana. Melatih ikan cana di sini bisa menggunakan cermin ataupun patung ikan cana. Ikan cana yang memiliki mental yang bagus, secara otomatis akan bersifat galak, karena melindungi daerah teritorialnya dari ancaman ikan cana lainnya. Dalam melatih mental di sini, saya menggunakan cermin. Cermin didekatkan pada permukaan kaca akwarium, secara otomatis ikan cana akan mulai terpancing. Cara ini harus dilakukan secara terus-menerus, dan efektif akan meningkatkan kegalaan dari ikan cana. Ikan cana yang ada pada video ini awalnya bersifat mager atau malas gerak. Teman-teman bisa lihat videonya seperti ini. Setelah 4 hari, kita ajak berinteraksi terus, dan sekarang sudah menjadi lebih baik. Mungkin ke depannya akan kita review lagi bagaimana kondisi 1 bulan ke depan. Seperti itu tips melatihkan cana agar menjadi galak dari sakura fish. Teman-teman bisa menambahkan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.